Oke selamat menikmati channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk lanjutin main game Jutsu Kaisen Mobile lagi teman-teman Dan oke, jadi disini sesuai dengan judulnya, kalau misalkan gue bakal gacha si Gojo Satoru teman-teman ya Disini mungkin gue sebenernya tadi malam tuh udah sempet gacha 20 kali Cuma nanti bakal gue liatin ya, biar sekalian guys Sama disini gue bisa gacha lagi 20 kali Nah disini buat kalian gak tau Gojo Satoru ini Ini kalian wajib ambil teman-teman ya, karena ini karakternya kuat banget Kalian gak usah mikirin bakal bisa dupein dia atau kaget, yang penting kalian dapetin dulu aja Nanti soal levelnya kan kadang-kadang kalau misalkan gak ada dupe pasti pikirannya kayak Ya kalau bintang 5 doang pasti nanti mentoknya di level 100 doang bang, jadi kurang maksimal Ya kalian gunain fitur dorm teman-teman ya, nih fitur dorm nanti itu si Gojo Satoru itu bakal masuk ke dorm ini teman-teman Nah yang jadi masalahnya adalah kalian harus punya 5 karakter yang bisa level 100 lebih Misalkan gue disini ada si Mahito, ini dia bisa level 140 seinget gue, soalnya dia ada dupe-nya Jogo juga sama seinget gue masih bisa 140 Kalau si ini, wah ini gue sudah tanya ini dupe-nya banyak banget guys, ini udah 160 kayaknya ada ya Si Yuji juga sama kayaknya 160 juga bisa Nah satu lagi, ini kan gue gak ada dupe-nya nih, nah ini mau gak mau, ini harus diganti sama si Noritoshi punya gue Karena gue disini Noritoshi tuh ada 3 kalau misalkan, ada 3 tuh ya Gue ada 3, yang dimana nanti untuk si Masemichi ini gue masukin ke dorm teman-teman ya Cuman gue untuk sementara gue bakal level 120 dulu, baru gue bakal masukin si Noritoshi ke bintang-bintang merahnya ya Dia nanti bakal level kayak sekitar 120-an juga Nah otomatis si Masemichi ini dia bakal ngikutin level teredah tim kita, yaitu level 120 teman-teman ya Tripsnya seperti itu, buat kalian gak tau ya cuy Disini gue juga dapet si Nanami Kento ya, cuman belum ada dupe-nya jadi gak bakal gue pake dulu Dan oke yang selanjutnya untuk membahas Wish Summon ya, disini kita baca dulu ya ketentuannya ya Disini intinya kalau misalkan PT dari elemen Crisis, Mania atau Peak itu 50 Tapi kalau Curse atau Lord ya, Curse atau Lord itu elemen yang light sama yang gelap itu ya Itu PT-nya 70 guys Nah yang gue bingungin adalah ini guys temen-temen ya, ini kita kan cuma dibatasin 20 kali gaca doang sehari Nah ini apakah bener-bener sehari 20 kali atau bisa sehari 40 kali cuy Soalnya gue tadi tuh jam 11 malem ya, kemarin ya lebih tepat ya, kemarin jam 11 malem Itu gue bisa gaca 20 kali Terus pas lagi reset hari ya, yaitu jam 11 siang Ini gue dapet akses lagi 20 kali gaca lagi guys Jadi gue total secara gak langsung udah gaca sekitar 40 kali ya, ini sama yang sekarang ini cuy Biar ini bener-bener, berarti gacanya tuh sehari 20 kali atau sehari 20 kali ya Nanti gue penasaran, gue nanti jam 11 malem bakal login lagi Apakah gue bisa gaca lagi atau enggak ya, kalau misalnya bisa gaca sih enak ya Soalnya disini kita tuh 70 kali gaca dan eventnya tuh cuma durasi sekitar 4 hari doang ya cuy Agak ribet memang Dan oke, gue mungkin bakal coba tampilin video gaca gue yang semalam ya guys ya Oke itu gacanya ya, lumayan ampas sih Karena disini harus oke-oke-an guys Disini kalian bisa pilih nih ya, mau sui Sukuna segala item terserah kalian Cuman kayaknya gue bakal ngambil si Gojo temennya Karena nanti si Gojo ini bisa gue dupain cuy Masalah kalau Sukuna itu gue dapetin dupainnya kayaknya agak-agak mustahil cuy Karena aja dapetin Sukuna ini dari gaca faction ya Yang dimana susah banget Nah kalau Gojo Satori ini bisa dapet dari event ini Sama nanti ada gratisan dari story cuy Jadi kita secara nggak langsung dapet 2 Gojo Yang dimana bisa dinaikin bintangnya ya kan Jadi kayak lebih maksimal aja Oke kita langsung gaca disini yuk Dia gaca kayak gini ya Nggak ada animasinya apa gitu Please dapet dong, aduh Bisa dapet ini gak sih guys, langsung apa Uh, merah Bisa dapet ini gak sih anjir, apa Langsung gitu ya Oke Ah kayaknya gak dapet lagi ya Susah ya dapetnya ya Susah guys Masih 30 kali gaca lagi cuy Ini ada yang gratisan ya Susah temen-temen Oke gak dapet ya Nanti gue bakal coba lagi jam 11 malem Buat gaca si Gojo Satori ini Apakah bisa gaca lagi atau enggak ya Soalnya disini Sistemnya bikin agak bingung sih gue ya Dan kalau misalkan kalian gak tau Kalau misalkan nyampe ke 70 kali gaca itu Abisnya sekitar 18.900 Kalau gak salah ya Pokoknya sekitar 18.000an lah Oke tadi Gak terlalu bagus-bagus banget Cuman gak apa-apa Kita dapet ekip merah lumayan Sekaligus kita bakal buka Semoga dapet yang bagus ya Oke gak apa-apa Dapet ginian Lumayan bintang 5 ya Buat tumbal nanti Naikin si Gojo Satori guys Dan ini kayaknya untuk Apa namanya Gini-giniannya Gue bakal naikin dia dulu sih Nice 120 Nah nanti abis ini Gue bakal upgrade si Noritoshi Ke level 120 juga ya Karena nanti Si Masamichi ini Bakal gue masukin dia Ke dorm guys Atau mungkin Gue upgrade si Nobara Juga gak apa-apa sih Nobara gue ada bintang 2 tuh ya Nah nanti disini Dia bakal gue reset nih Si Masamichi ini ya Bentar guys Gue bakal coba reset dulu ya Nah ini udah gue reset ya Masamichi nya ya Ke level 1 Nah disini Nobara Kita upgrade guys Ya ini kita upgrade Jadi gak usah pusing-pusing cuy Bentar mungkin ini Gue liatin sampai level berapa Bentok kayak Harusnya sih 100 lebih bisa ya Oke ini udah Nyampe 103 doang bentoknya Nah selanjutnya Dari dorm ini Kalian masukin deh si Ini Nih ya Kalian masukin Bam Level 103 ya Padahal disini belum ada dupenya guys Ini juga bisa masukin Karakter-karakter lain ya Yang sekiranya belum ada dupe Bisa masukin disini Termasuk nanti untuk si Gojo juga sama Nah Kalau gini kan enak ya Dilihatnya ya Oke kita mungkin bakal langsung tes aja ya Kebetulan disini ada Gojo Kita bakal lawan dia cuy Oke kita tes lawan dia ya Sebenernya sih paling enak Orang-orang sih ini ya Pada gak pake Apa Pada gak pake defender gitu cuy Coba kita tes kali ya Nanti ada disini deh guys Make defense Atau gak pake defense Sama aja Beda ini Gojo nya beda ya Ini bukan Gojo yang Oh wait Gojo nya angin atau bukan ya Singgit gue Gojo itu ada dua guys Ini kayaknya Gojo yang color purple deh Gojo yang digacha itu Seinggit gue yang masih Make blindfold cuy Oke Oke yang selanjutnya Lawan si Megumi Ntar disini kita bakal coba arena juga ya Hanami Hanami bagus tuh guys Kalau kalian pengen dapet ya Gue sama Belum dapet-dapet cuy Oke nice Dupe lagi ya Sumpah ya Geto tuh ngesin banget cuy Geto kalau misalkan ada yang mati Bisa di dupein lagi anjing sama dia Oke masih aman ya Coba kita tanpa tanker guys Kita tes ya Gue sebenernya juga gak perlu sih Tank-tank ginian ya Kita tes Kita quick deploy Nah begini ya Ada nobara cuy di belakang Tapi bagian ininya jadi berkurang ya Bagian ininya guys Nah ini Gojo yang Gojo yang kita dapet tuh Gojo yang ini guys Bukan yang tadi ya Yang ini cuy Sukuna Sukuna sih gue pengen ya Cuman masalahnya Gak ada dupenya guys Nyaris susah banget cuy Mendingan Gojo ya Gojo lumayan Masih bisa di Naikin sampe ke bintang merah Wah gila Sakit parah jir Oke menang 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 Satu lawan satu guys Wah gila hoki sih Untung ultimatenya gak bikin kita mati ya Kelar juga semuanya ya cuy ya Dan juga disini jangan lupa nih Kalian Harus Ini ya Kelar-kelarin misi yang ada disini Punyanya si Megumi Nih ya yang dari sini guys tuh Gue udah semua anjir tuh Tinggal nunggu dua hari lagi Andai kalian dapet gini ya Lumayan kan 2888 Sama buat gacha faction disini Dapet tiga Terus yang selanjutnya gue bakal coba gacha Nah kemarin gue udah selesai guys Nih ya gue udah dapetin semuanya Lumayan ya kan Kita bakal gacha lagi Masih tersisa Dua hari 21 jam Masih bisa sih dapetin Megumi lagi ya Aduh Gue pengen punya Megumi lagi guys Biar makin banyak dupenya Oke kita bakal coba gacha lagi ya Disini gue ada Gacha ada 12 Lumayan tuh ya Ini gue dari Dari apa Dari kemarin Gacha disini nih Tiga-tiga ini gak ada yang dapet Sama sekali dah buset Pada pelit-pelit banget ya Oke ini kita ganti kali ya Ganti si Ini kali ya Gini ya guys ya Coba kita gacha Sumpah loh gue gak dapet-dapet Dari kemarin ya Pelit banget co Ini game anjing Disini faction Nah ini guys yang pengen dapetin Sukuna dari sini ya cuy Cuman Dapetin ini juga susah ya Tengen crystal ya Harganya juga mahal guys Dapetinnya susah Cuman ya sudah lah ya Coba ya guys Terakhir yuk Kita bakal coba Arena-arena lagi teman-teman Oh ya kemarin tuh Ada yang ini ya Kemarin malam ada yang ngechat Gue di Di game Nawarin gue untuk Join guild ina Kalau gak salah ya Thank you ya udah nawarin ya Jadi kita ada guild Yang lebih bagus guys Kemarin guildnya Paling tinggi itu Powernya Gue anjir Ada sih satu lagi Di atasnya ya Cuman paling tinggi tadi Gue kedua ya pokoknya Gue Pengen nyari yang lebih kuat lagi Cuy Oke kita bakal tes lawan dia kali ya 246k Merah semua disini Kita tes ya Eh bentar Skip battle lah Gue iniin dulu Gak usah pake tank lah ya Kita hajar aja semuanya Togaskan Buset Dia disini ada Ada si Soko ya Meimei Meimei lumayan sakit sih Single targetnya ya Wah Tampaknya keburu mati dah Beuh Gak terlalu kerasa bro Mampus kena stun Soalnya disini tuh Megumi tuh Ngeselin banget ya Oke nice Mati guys Tanya tersisa Meimei doang Sendirian Cuy Gila ya Megumi memang gokil sih Stunnya bagus banget guys Areanya Dia 284k Kita tes lawan dia kali ya Gue penasaran guys Coba kita tes ya Kita kalah power nih Beda Beda 5k berarti ya Speednya siapa jalan duluan Oh dia duluan cuy Speednya dia duluan guys Tapi sisanya Nice Aduh Ngincera kenapa Si healernya itu Udah kenapa Nggak tadi yang sekarat aja cu Nice Kena stun Aduh gila Eh gak kena stun ya Gue kira kena stun guys Wah tinggal dia sendirian Anjing Wait ini kenapa Areanya begini dah Ya ngebug guys Areanya Tapi kita menang ya Menang guys Lumayan Oke lah Selanjutnya kita skip Skip ya guys Kemarin banyak yang nyuruh gue Untuk nge-push Nge-push ya Jangan ini guys Jangan maksa guys Apalagi tuh kemarin ada yang Nge-push Maka apa Maka ginian ya Maka currency ginian Kan harganya 30-30 tuh Cuma demi dapat yuta Soalnya jangan guys Tidak worth it temen-temen Karena nanti kan kalian Bakal gacha juga guys Anjir kalah dong Lewan dia Wah jadi 140k Gila cok Kalian nanti kan Bakal gacha-gacha lagi Jadi jangan apa Jangan dipaksain Sampai Abisin ininya Ya sayang banget sih Menurut gue Gue aja disini main santai guys Tiket-tiket beginian tuh Kalian nyari dari dispatch aja Jadi gak usah Make currency Lagian buru-buru banget ya Buat apa cu Nih Gue sekarang ranking 201 Coba kita cek ya Gue disini arena Berarti Poin gue mana ini Ini ya 35k guys Masih sekitar Sekitar 25an lagi ya 25 ribu lagi Supaya dapet si yuta Sebenernya kalo gue ambil yang lain Bisa sih Cuma kayak gue pengen di yuta deh Biar ada Ya buat koleksi aja ya Buat koleksi aja cuy Paling gue ketahan ini doang nih guys ya Ini sumpah deh Kayaknya ini bisa dapetin si gojo ini Kayaknya di level 50an deh Ya soalnya disini kan nih Chapter 8 baru kelar Sedangkan kita tuh ketahan sama level-level terus tuh ya Ini kemungkinan besar Dapetin gojo di level 50 sih Kemungkinan besar ya Padahal ini storynya gampang guys ya Cuman gara-gara kehalang level terus nih Jadi gak bisa tuh ya Gue masih level 41 Nah ini guys yang gue bilang tadi dari dispatch aja cuy nyarinya Jadi gak usah buru-buru ya Tuh ada tiket 2 tuh ya Kalian ambil aja kalo misalkan pengen ngepush Daripada bayar ini kan Bayar 30-30-30 lama-lama banyak guys Gak kerasa abis ya Dan oke lah temen-temen ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video ini silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah